Coyong adalah seorang general kerajaan Goreyo yang dalam akhir kisah hidupnya menjadi orang yang tetap setia mempertahankan tahta kerajaan Goreyo dan menjadi saksi berdirinya dinasti Juseon menggantikan dinasti Goreyo Dia melakukan penumpasan pemberontak dius menanjung Korea bersama dengan bawahannya general Yusonggi merebut wilayah dinasti Yuan Mongol di beberapa wilayah kerajaan Goreyo Dalam hidupnya dia tetap setia mengabdi kepada kerajaan Goreyo hingga akhir hayatnya Kisah hidup general Coyong pernah diangkat dalam drama Korea Fate dan sang jendal diperankan oleh Li Minho Dalam ending drama tersebut berbeda dengan tinta sejarah tentang kisah hidup sebenarnya general Coyong karena memang drama tersebut dibuat untuk tujuan komersial dan untuk mengintertain penontonnya Mari kita bahas tentang kisah hidup general Coyong di video ini Let's see Let's see General Coyong lahir pada tahun 1316 pada masa dinasti Goreyo yang sekarang disebut Korea Setelah dewasa dia menjadi general dan mengabdi kepada kaisar ke-31 Goreyo yaitu kaisar Gongmin Dia tidak terlalu memperhatikan mengenai pakaian dan makanannya Dia menghindari kesenangan-kesenangan duniawi bahkan setelah menjadi pejabat pun Ia tidak senang pada orang yang menyukai barang mewah dan memandang kesedaran sebagai suatu kebajikan Moto hidupnya adalah janganlah tamak akan emas atau kekayaan Dalam masa awal karirnya di militer Jenderal Coyong sangat cepat mendapat kepercayaan dari bawahan dan rajanya Karena dia membantu melawan banyak laut Jepang di semenanjung Korea dalam sejumlah pertempuran pada tahun 1350an Setelah hal tersebut, sang jenderal memiliki prestasi-prestasi lainnya yang sangat luar biasa Dimana pada tahun 1335 di Tiongkok meletus perang pemberontakan Sorban Merah melawan dinasti Yuan Mongol Jenderal Coyong ikut mengambil bagian dalam perang tersebut karena kerajaan Goreyo bergantung pada dinasti Yuan Mongol pada saat itu Dan kaisar Gongmin menikahi putri Noguk yang berasal dari dinasti Yuan Mongol Pada usia 36 tahun, Jenderal Coyong telah menjadi pahlawan nasional Berkat jasanya menumpas pemberontakan Co Il Sin Yang mengepung dan menerobos istana kerajaan Membunuh beberapa pejabat dan mengangkat diri sebagai Raja Co Dan ingin menggulingkan Raja Gongmin pada saat itu Walaupun dengan jasa-jasa luar biasanya, Jenderal Coyong yang pernah diasingkan oleh seorang biksu yang bernama Sinton Setelah Raja Gongmin bermimpi bahwa seorang biksu akan menyelamatkan hidupnya Dan mempromosikan biksu Sinton dengan jabatan tinggi dalam pemerintahan Dan memberikan kepercayaan besar kepada biksu tersebut Karena dengan dukungan Raja, biksu Sinton menjadi semakin semenang-menang dan korup Jenderal Coyong yang anti korup akhirnya menjadi musuh Sinton Dan biksu Sinton berhasil memfitnah Jenderal Coyong Lalu kemudian mengasingkan sang jenderal selama 6 tahun dan hampir dihukumati Nantilah setelah kematian biksu Sinton Jenderal Coyong dipulihkan ke jawatannya sebelumnya Dan langsung mendapatkan tugas untuk mempersiapkan pasukan untuk melawan Sisa pasukan dinasti Yuan Mongol yang berada di pulau Jeju Dia berhasil mengambil alih pulau tersebut dari genggaman dinasti Yuan Yang pada saat itu sedang mengalami perlemahan karena pertempurannya dengan dinasti Ming di Tiongkok Pada tahun 1376, Bajakalot Jepang memasuki wilayah Goreo dan merebut kota Gongju Kemudian, Jenderal Coyong dan bawahannya pada saat itu Yaitu Jenderal Yi Songge Yang nantinya menjadi raja di Joseon yang pertama yaitu Raja Taejo Berhasil mengalahkan para bajak laut karena ilmuwan kerajaan Goreo Coyong Son Berhasil menemukan bubuk mesiu Akhirnya, dinasti Ming berhasil mengalahkan dinasti Yuan Mongol di Tiongkok Dinasti Ming menduduki bagian timur laut Goreo Dan Yi Songge yang telah menjadi jenderal Mendapatkan tugas untuk mengusir pasukan Ming di semenanjung Korea Dan mendapatkan tugas menginvasi kota Liang Dong Namun Yi Songge yang telah mendapat dukungan dari pejabat-pejabat tinggi Malah mengarahkan pasukannya ke ibu kota kerajaan Goreo Yaitu Kaisong Dan berniat melakukan kodeta Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Wiwado Retreat Ketika Jenderal Yi Songge dan pasukannya tiba di ibu kota Jenderal Coyong dan pasukannya melawannya dengan gagah berani Tetapi pasukan Jenderal Yi Songge jauh lebih banyak dan berhasil mengalahkan pasukan Jenderal Coyong Mantan atasannya di militer sebelumnya Kemudian Jenderal Coyong diasingkan di kota Goyang Setelah itu, Jenderal Yi Songge mengangkat beberapa kaisar boneka di akhir pemerintahan dinasti Goreo Dan akhirnya mengangkat dirinya menjadi kaisar dan mengakhiri kekuasaan dinasti Goreo Dan menggantikannya dengan dinasti Jusyon Setelah dinasti Jusyon berdiri dan raja pertamanya yaitu Raja Taejo Yi Songge memerintah Dia akhirnya menggal kepala Jenderal Coyong Yang menurutnya akan menjadi ancaman untuk masa depan kerajaan kedepannya Dan juga karena Jenderal Coyong yang tetap setia kepada dinasti sebelumnya yaitu dinasti Goreo Sebelum penggal Jenderal Coyong mengatakan bahwa Di makamnya tidak akan pernah tumbuh rumput karena kematiannya yang tidak adil Uniknya memang rumput benar-benar tidak pernah tumbuh di makamnya Makam itu dikenal dengan nama Jokbun yang berarti kuburan merah Karena tanahnya yang berwarna merah Itulah kisah hidup Jenderal Coyong Yang telah mendidikasikan segenap hidupnya Untuk mempertahankan kerajaan Dan membaktikan hidupnya Bagi Goreo dengan kesetiaan Walaupun harus memberikan nyawanya sendiri Bagi Goreo dengan kerajaan